Assalamualaikum bunda, assalamualaikum bunda, setiap bermasalahan ada hikmahnya, islam itu penuh cinta. Bunda, ini permasalahannya termasuk permasalahan rumah tangga. Tapi ini hewan peliharaan rumah di tetangga, ada kan banyak sama tangganya. Bang, tangga apa? Rumah tetangga bang. Hewan peliharaan di rumah tetangga. Rumah tangganya tetangga jadinya. Dikulang lah dikabar. Bang, nih, Pesu, kan tadi pagi tuh memang udah hawanya negatif. Panas, emosi. Tuh emosi. Tuh emosi jadinya, salah jadinya. Tuh emosi lagi sepatu emosi. Aduh, tuh, tuh. Kan, di rumah. Bang, kita kan tetangga bang. Iya, benar. Sekarang. Jadi baik-baik bang sama kita. Udah takut banget bang. Boleh saya selesaikan dulu sih? Nanti saya kesana ya. Di rumah saya kebetulan tetangga saya juga melihara ayam. Ayam itu, pagar saya tinggi ya bunda ya. Ayam itu suka loh masuk-masuk ke empat. Bisa tersang gitu ke situ? Iya, benar. Entah dia atlet atau bukan, saya gak ngerti ya. Tapi pagar saya tinggi, dia bisa loncat masuk. Itu beneran kejadian. Dan ayamnya suka masuk-masuk ke dalam rumah. Ambil ayam lagi? Enggak. Enggak. Saya dengan belada yang moren, dia ambil. Ayam, itu gimana? Apa yang harus saya lakukan gitu? Baik. Kalau tetangga saya punya hewan peliharaan gitu. Iya, bund. Iya. Bunda. Iya. Jengkel banget nih Ati. Pengen ngambek. Ntar malah berantem. Udah berantem, ntar berkepanjangan. Yang ada mau lewat, gak enak. Di dalam mulu juga kita pengen keluar. Betul apa? Betul. Islam mensyariatkan. Apabila seseorang mempunyai peliharaan, harus ada doman. Apa tuh? Namanya doman, bun? Apa tuh? Ganti rugi. Apalagi tadi udah dipupin ucing. Ya, dikasih kotoran kucing. Dikasih, ya karena emang binatang gimana emang. Belum bulu-bulunya. Kan bulu-bulunya suka ada di tempat duduk lah atau di mana-mana. Iya. Seseorang yang mempunyai hewan peliharaan tersebut harus mengganti rugi. Rugi, tanya nih kepada bunda. Mohon maaf, apa yang perlu kita ganti atau apa yang perlu kita lakukan ya. Kalau misalnya memang tidak mau ganti rugi, pegang tuh binatangnya. Kunci, kerem. Kalau emang orang tetangganya susah dibilangin. Datang gak RT, RR, tangkep. Bisa kita nasihati baik-baik. Insya Allah. Benar-benar. Yang penting jalin komunikasi dengan baik. Dan bicarakan permasalahan itu baik-baik ya. Bunda apalagi si kucing itu udah buang kotoran ke sembarangan. Ya komunikasi baik-baik dulu takutnya malah jadi ini. Komunikasi itu jangan sama kucing. Komunikasi sama yang punya kucing. Ya benar yang punya kucing ya bunda. Maaf saya, saya salah ya. Saya salah ya. Dikomunikasi dengan kucing-kucingnya begitu lagi besok lagi ya. Iya benar. Jangan. Kenapa ada yang mau ngomong apa? Kenapa? Kok aduh ngeri lagi emosi dulu nih. Bang Melky. Bang Melky kalau kesini nih emosinya menurut angga nih ya. Emosi nih. Bunda. Bunda. Masih ada yang bapur yuk, silahkan. Siapa yang mau tanya? Wih, yuk. Dua buah yang depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida dari Majis Taklim Nuruhidayah Jakarta Selatan. Iya. Bapur dong bun. Iya. Aku mau nanya bun. Begini, aku bertetangga ya. Selalu mendengar dia menyetel atau mendengarkan musik. Suaranya sampai ketelinga kita. Benar. Gak dangdut, gak musik. Apa namanya? Kroncong gitu ya. Sedangkan kita lu kan punya cucu. Ya kan? Pengen istirahat, bobo pagi, bobo siang. Bobo pagi, bobo siang. Cucunya bobo mulu ya. Terus, aku tegur. Baik-baik. Tolong ya. Karena aku punya cucu. Suaranya dikecilin sedikit. Sudah komunikasi baik-baik lah ya. Baik-baik. Kenapa sih ibu? Kok itu apa namanya? Ngatur-ngatur. Radio-radio saya. Oh jadi lebih galak tetangganya. Kenapa sih itu yang pusing aku yang dengerin? Gitu. Begitu. Ibu bilang saya kan juga punya kuping. Kuping saya juga ngedenger. Iya. Iya, iya. Jadi ibu udah merasa terganggu. Begitu diomongin baik-baik. Malah tetangganya yang lebih galak. Galak. Gimana caranya ngata sen-nya bun? Iya. Bunda petai kek-leksek bun. Bunda. Tetangga setel lagu dangdut. Ibunya gak goyang kan di dalem. Ibunya mau tidur. Bagaimana goyang. Iya, ibunya mau tidur. Jadi inilah yang kita harus ingat ya. Kalau kita merasa terganggu dengan orang lain. Karena orang lain tidak menjaga hak kita. Artinya dia harusnya bisa lebih berempati lagi. Nah itu coba kembalikan kepada diri kita. Ini yang pertama. Jangan kita melakukan hal yang sama. Kadang-kadang ada orang yang tetangganya berbuat zolim kepadanya. Eh dia juga ngebales jadi kencengin lagi suaranya. Bales-balesan. Bales-balesan. Tetangganya kenceng lagi, dikencengin lagi. Akhirnya per... Abis ini ondang aja orang gentunggal. Oh iya benar. Biar rambat diri. Berarti sekalian. Bales-balesan dong bunda. Nah jadi kalau jadinya main-main bales-balesan. Bukan jadi selesai masalahnya. Tapi makin emosi lagi. Lalu bagaimana supaya bisa selesai. Pertama panggil Pak RT. Ini untuk bisa meleraikan. Pak RT juga udah dipanggil. Tapi gak beres-beres juga. Artinya gak bisa juga dibilangin. Ada satu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tahadu tahabu. Ngasih hadiah kepada orang tersebut. Maka insya Allah akan menimbulkan rasa kasih dari orang lain. Jadi jangan dijauhin. Jangan diributin. Cobalah kita merendah sedikit. Meskipun hati kita kadang-kadang suka kesel. Ibu niatin pagi-pagi mampir ke pasar ke toko buah. Beli jeruk, beli pisang, apapun itu. Beli kue. Pokoknya niat buat ngasih tetangga. Tapi jangan ngomong gini Bang. Bu mana kue yang kira-kira udah expired ya. Mau ngasih tetangga? Jangan. Niatin beli kue yang terbaik sesuai kemampuan kita. Ketok. Assalamualaikum. Nih saya punya kue. Tanpa kita minta balasan. Pasti ketika kita ngasih yang pertama. Pasti balasannya bisa jadi negatif Bang. Ngapain sih ngasih kue-kue? Biarin. Kasihlah kue dulu. Kasihlah pemberian. Kemudian yang kedua. Kita juga satu masa. Mungkin seminggu ke depan. Dan bisa juga kita memberikan lagi hadiah. Hadiahnya gak usah besar-besar. Apa yang kita miliki sesuai kemampuan kita. Karena yakinlah ketika kita memberikan sesuatu. Itu akan menimbulkan rasa cinta. Nanti lama-lama Allah yang akan menggerakkan hatinya. Ih jadi gak enak deh. Ini tetangga kayaknya ngeganggu deh. Kalau sudah enak hatinya. Tetangga udah rapih nih. Hatinya udah damai. Ajaklah bicara. Mohon maaf banget deh. Ini kan saya punya cucu. Cucu lagi kurang sehat. Butuh istirahat. Ngeganggu. Insya Allah. Karena kita sudah berikhtiar. Dalam memberikan hadiah. Sudah ada rasa cinta dalam hatinya. Insya Allah komunikasinya akan semakin baik. Amin ya Romba. Amin. Karena kalau emang tetangga ya. Bunda udah ngasih hadiah. Tetangga malah makin kenceng karena kegirangan. Bunda joget aja dalam sama cucunya ya. Jadi cunyuran. Asik juga dong berarti ya. Jadi bikin hubungan kedekatan Bu. Tumbukan rasa cinta. Jadi kalau mempunyai hubungan udah dekat. Kita juga ngobrol sama tetangga lebih enak ya. Lebih enak. Betul. Gitu Bu. Oke Bunda. Oke. Terima kasih Bu. Selamat-selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Bunda. Masih ada yang baper. Tadi siapa tuh yang diri langsung tuh tadi. Nah boleh boleh Bunda. Oh bertanya silahkan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Bunda saya mau punya tetangga. Tapi gak pernah. Baper kan nih? Baper. Baper. Namanya Bunda siapa? Eti. Ibu Eti. Ibu Eti. Eti siapa Bu? Eti Boliawati. Nomor KTB. Oh nomor KTB gak apa. Iya Bund. Bund. Aku mau tanya nih. Aku punya tetangga. Terus gak ada silaturahmi dengan kanan kiri. Dia pikir karena dia mampu gitu loh. Gimana tuh kalau kayak gitu loh tetangganya gitu. Apa solusinya gitu loh. Supaya dia bisa membaur dengan kita. Oh Pak. Oh jadi. Dia berasa sendiri. Iya Bunda Eti ini punya tetangga yang kurang bersosialisasi di lingkungannya. Merasa dia udah mampu gitu ya. Iya iya iya. Ikut Arisan gak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada dia juga gak ikut ya. Kalau Ibu Hajat diundang? Datang gak? Datang sih. Tapi kalau yang tempat yang lain tidak. Oh gitu. Tenggak saya sebelah ini. Kalau kedukaan lu. Kalau ada duka gitu Bu. Dia berbaur juga gak Bu di lingkungan sekitar? Enggak juga gak terlalu. Ibu maaf. Itu rumah kosong atau? Iya. Jangan jelas rumahnya kosong. Ntar kalau keluar lihat. Itu kakinya napak apa enggak? Iya iya. Baik baik baik. Bagaimana nih Bunda? Untuk yang rasu jawab aja ya? Iya. Baik. Masya Allah di dalam Al-Quran dikatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Masa lagi baca Quran? Amin. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Allah. Waj'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah. Ya manusia engkau aku ciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Diciptakan juga suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Kalau kita nih udah memahami ayat tersebut. Oh kita nih mesti berbaur. Ya. Mesti bersosialisasi sama tetangga. Tapi gak bisa. Susah. Orangnya diem. Ngedek emm. Di dalam rumah. Pertama Bunda Nada udah bilang. Tahadu tahabu. Berikan hadiah. Ajak makan malam. Ajak makan siang. Bawa kalau gak datang juga. Bawa sama rantang-rantangnya. Makan di tempatnya dia. Makan di tempatnya dia. Gak dibukain pintu. Udah diem beya di terasnya. Cocok. Bawa panci yang berhenti depan. Iya pasang. Panci dah. Bawa kompor gak apa-apa pun. Masaknya bun. Saking pengen bareng. Yang kedua. Coba hindarkan bareng kali. Tetangga gak mau keluar. Gak mau berbaur sama kita. Karena kita ini deket sama tetangga. Ya mohon maaf. Suka ngerumpi. Suka ngegosip. Ah biar kehindar kali sama tetangga. Daripada kita ke bawa-bawa. Kegosip-gosip. Kita ngedek emm aja di dalam kamar. Bisa jadi begitu. Yang intinya Bunda tetap ngajak. Ada pengajian. Bun ikut yuk bun. Kadang kan Bunda-Bunda susah. Kalau dibawa pengajian. Banyak banget alasannya bang. Apa aja tuh alasannya? Bun ngajiu bun. Ya lagi hamil. Tertar dah udah ngelahirin. Udah ngelahirin anaknya bun. Ngajiu bun. Ya repot punya bayi. Tertar udah gede. Anaknya udah SD. SMP SMA. Bun ngajiu bun. Ya hamil lagi. Ya muter aja. Gak beranak bejadinya. Ajak nonton kita aja. Ajak nonton kita. Ajak nonton Assalamualaikum Bunda. Lihat. Kalau gak keluar-keluar juga. Pakai WhatsApp share. Assalamualaikum Bunda. Setiap hari jam 8 pagi. Nah gitu ya Bunda. Nanti kita bahas permasalahan. Kita lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda.